Pada gelaran Evenworth Superbike tanggal 11 sampai 13 November 2022, BMKG memperkirakan terjadinya hujan ringan hingga sedang di kawasan Mandalika, di mana wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini sudah memasuki musim penghujan, sehingga intensitas hujan di sejumlah daerah terus terjadi, tak terkecuali di kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Situasi ini seolah mengulang race USBK tahun lalu ketika para rider dipaksa menggunakan ban yang menyesuaikan dengan trek basah. Berdasarkan perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid Lombok, pada hari Jumat 11 November 2022, cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, sementara pada siang dan sore hari cuaca berawan disertai hujan ringan. Pada Sabtu 12 November 2022 pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Berlanjut sore hari cuaca berpotensi berawan dan diprediksi turun hujan sedang. Pada puncak OSBK Mandalika Minggu 13 November 2022, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Berbeda ketika masuk siang sampai sore hari, diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang. Cuaca akan cerah pada malam hingga dini hari. Terkait dengan kondisi cuaca yang tak menentu, Komandan Lapangan USBK Mandalika 2022 Jamaluddin Maladi, Pemprov NTB bersama sejumlah pihak akan segera mendirikan posko terpadu di sekitar sirkuit Mandalika menjelang USBK. Posko ini jadi tempat konsolidasi BMKG, BPBD, Basarnas, Korem 162 Garing WB, Polda NTB, Dinasosial dan pihak terkait lainnya untuk membahas potensi bencana hidrometeorologi di bulan November. Mengingat, intensitas hujan sudah mulai meningkat. Sehingga potensi bencana seperti banjir, tanah lonsor, angin puting beliung, dan lain sebagainya ikut menjadi atensi bersama. Berkaca dari pelaksanaan event USBK 2021 dan MotoGP Mandalika 2022, kondisi cuaca saat itu sedang turun hujan. Meskipun demikian, pelaksanaan event berjalan dengan lancar. Jadi, bagi ada pemirsa NTB1, jangan lupa membawa jas hujan atau payung untuk antisipasi terjadinya hujan ketika menonton USBK Mandalika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.